selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian bagaimana cara bermain bus simulator Indonesia di laptop atau komputer guys nah langsung aja yuk ke cari yang pertama cari yang pertama kalian harus download dan install yang namanya Memo player nah ini Memo player itu adalah aplikasi atau emulator yang digunakan untuk membuka aplikasi yang ada di HP jadi intinya kita bisa main HP di laptop atau komputer kita guys dengan aplikasi ini jadi kalian download dan install dulu jika kalian belum tahu caranya kalian bisa lihat videonya ko tutorial cara bermain HP di laptop atau komputer Nah nanti ini linknya ko tutorial bakalan taruh di deskripsi atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini ada tahu tanya kalian bisa Klik kemudian kalian tonton tautanya Nah jika kalian sudah download dan install kalian buka yang namanya multi memu ini guys yang logonya kayak gini garis dan tulisannya multi memu kalian buka nah setelah itu kalian install yang namanya Android 9 yang 64 bit jadi bus simulator Indonesia itu bisa di jalanin atau bisa terinstall di Android 9 yang 64 bit guys nah caranya juga nah kalian pilih yang bagian sini new kalian pilih new setelah itu kalian pilih tipe Androidnya guys nah kalian pilih yang tipe terbaru Android 9 yang 64 bit kalian tinggal pilih yang Android 9 dan nanti ini bakalan muncul di sini guys Android 9 yang 64 bit Nah jika sudah kalian tinggal pilih start untuk memulai aplikasinya nah disini ko tutorial udah masuk ke dalam emo player nya yang Android 9 64 bit Nah jika sudah kalian tinggal install yang namanya bus simulator Indonesia guys di Playstore nah karena di sini kotoran udah download bus simulator Indonesia nya jadi kotoran langsung aja buka nah dan tada disini nanti bakalan otomatis masuk ke dalam gamenya Nah kalau udah loading screen seperti ini itu tandanya bisa masuk ke dalam game bus simulator Indonesia Nah yang jadi masalah itu untuk nyetir atau cara gerakin bisnya kayak gimana sih kalau misalnya memakai memu player caranya udah banget kita langsung aja free mode atau kita langsung main ya kita pilih restart kemudian kita pilih lokasinya Jakarta Bandung misalnya ya kita main biasa Jakarta Cirebon contoh nah kita langsung aja pilih go oke disini kotoran udah masuk ke dalam mode nyetirnya ya guys ya Nah untuk ngubah settingan misalnya maju-mundur belok kiri belok kanan itu mudah banget langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah setirnya ini menjadi kiri-kanan nah cara merubahnya gimana kalian pilih tanda pause yang pojok kiri sini setelah itu kalian pilih setting nah di bagian steering mode kalian pilih yang ini guys yang paling kanan setelah itu kalian silang nah nanti setirnya bakalan otomatis berubah kiri-kanan seperti ini nah jika sudah kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada gambarnya keyboard kalian pilih ini namanya key mapping jadi kita ngatur tombol-tombolnya di key mapping ini Oke kita setting di sini tuh untuk gas kita kasih tombol W ya guys ya Jadi kalian tinggal klik di area pedal gasnya ini kalian klik nanti ini bakal muncul lingkaran seperti ini kosong kalian tekan di keyboard kalian itu W nah nanti akan ada muncul tulisannya W jadi kalau kalian tekan W di keyboard kalian saat main game bakalan ngegas ke depan guys atau jalan nah di bagian sini rem kita tulis remnya itu S nah kita tulis S untuk rem kiri kanan dan untuk belok kiri kanan kita A sama D nah ini kita tulis A kita klik yang sini A dan yang di sini D nah dan untuk klakson kalian bebas mau kasih klaksonnya apa disini kotutorial bakalan masukin input H ya biasanya H sih kalau kotutorial mau nyalain klakson dan disini telolet kotutorial kotutorial bakalan masukin angka 123 biar enak gitu kalau ada yang minta telolet telolet Oh langsung telolet 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 gitu Nah setelah itu kotutorial bakalan ubah disini guys nah maju mundurnya kalau majukan D kalau mundurkan R nah disini untuk maju yang D ini kotutorial bakalan masukin Q dan untuk mundur kotutorial bakalan pilih eh eh nah udah deh simple aja kotutorial bakalan pakai settingan ini dulu apakah berhasil atau tidak jika sudah kalian pilih save nah jika udah pilih save nanti bakalan ada tombol-tombolnya gini nih nggak masalah rasanya kita pilih W atau ketuk W pencet W untuk maju nah udah sudah deh udah bisa majukan dan D untuk belok kanan a untuk belok kiri Nah enak kan kayak gitu untuk berhenti ES kayak gitu kalau mau mundur kalian tinggal pencet eh setelah itu kalian pencet W r desk nah kayak gini guys kalau pengen maju kalian pencet q kalian pencet W lagi untuk maju nah kayak gini guys Nah ini settingannya ke tutorial ya Jika kalian pengen setting-setting yang enak menurut kalian Kalian bebas misalnya di bagian mundur atau berhenti Kalian pencet spasi gitu Terserah kalian, kalian setting-setting aja Dan jika kalian risih Bang aku risih ada tombol-tombolnya kayak gini Gimana cara hilanginya yang ada tombol 123 ADWS Gini cara hilanginya gimana Nah cara hilangin tombol key mappingnya Kalian pilih lagi di gambar keyboard pojok kanan atas ini Setelah itu kalian lihat di bagian sini key mapping show Ini kalian non-aktifin guys Kalian hilangin centangnya ini yang hijau ini kalian hilangin Setelah itu kalian pilih save Nah nanti bakalan hilang Dan ketika kita maju tetap guys Tetap W, belok kiri A, belok kanan D Kayak gitu guys Nah berhenti S kayak gitu Nah kayak gitu guys Caranya setting map atau key mapping Di bus simulator Indonesia Yang ada di laptop atau komputer guys Dan mungkin sama segini aja videonya ke tutorial Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request Tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you in the next video Semoga video dapat membantu kalian Bye bye Oh ya by the way Untuk fullscreen yang ini ya guys ya Tuh fullscreen Untuk kecilin fullscreennya Kalian pencet F11 yang ada di keyboard guys Nanti bakalan kecil Nah kayak gitu guys Udah deh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax